Halo guys kembali lagi disini So kali ini saya mau ceritain satu film horror Yang menurut saya tuh unik banget sih guys Jadi judul filmnya itu Killer Sofa Dirilis pada tahun 2019 Nah dari judulnya aja udah kebayang dong Film ini tuh bakal ceritain soal Apa ya kan Intinya Sofa ini tuh bisa hidup dan menghabisi manusia Kok bisa ya Oke daripada kalian terus-terusan penasaran Yuk mari kita langsung saja ke pembahasannya Check it out Jadi di awal film kelihatan ada seorang pria botak Yang kayak ngelakuin ritual gitu Dan gak lama ngeri banget Pria itu tuh padahal masih hidup Tapi tulangnya diambil buat dijadikan bahan sofa Setelahnya sofa itu tuh tiba-tiba aja Dia udah ada di tempat pengiriman barang Nah tiga orang ini emang kurir yang biasa Ngantar-ngantar barang Anehnya sofa itu tuh di lantai Dan disitu juga tertulis Kalau sofanya harus dianterin ke alamat seseorang Yang namanya Francisca Nah cewek cantik ini nih guys Yang namanya Francisca Jadi ceritanya dia itu lagi dimintain Keterangan sama polisi Karena mantannya yang namanya Frederico Ditemuin dalam keadaan meninggal Tapi tubuhnya gak lengkap Soalnya Frederico itu yang ditewasin tadi guys Yang tulangnya dimasukin ke sofa Lanjut Tiga orang tadi mau nganter sofanya kan Eh tapi baru juga mau diangkat Tangan salah satu dari mereka tuh Ke jepit sofa itu Dan sampai terluka Setelahnya sofa itu tuh tetep dianterin Nah udah sampai nih di rumahnya Francisca Sebenernya dia itu masih bingung Siapa yang ngirim sofa itu Gak ada nama pengirimnya kan Tapi kata pacar barunya Francisca nih Sofa itu lumayan bagus Jadi pake aja lah Daripada dibuang Gak lama setelahnya Pacarnya itu pulang Dan cewek ini tuh nyobain sofanya Emang nyaman banget Jadi yaudah Dibiarin aja nih ada di rumahnya Malam harinya entah kenapa Francisca itu ngerasa gak tenang Dia ngajakin bestinya Buat main ke rumahnya Nah nama bestinya itu Namanya Maxi Dan mereka asik nonton film Sepanjang malam Tapi karena udah kemalaman Maxi akhirnya mau pulang ke rumahnya kan Abis pamitan Dia itu nengok ke arah jendela Duh kok sofa tadi kayak ngamati dia Eh pas dia nengok lagi Sofanya tuh udah gak ada Masih bingung Tapi yaudahlah Dia pikir mungkin tadi Salah liat aja kali Malam itu Francisca juga gak bisa tidur tenang guys Tiba-tiba dia itu kebangun Dan kita bisa lihat juga Kayak ada bayangan hantu wanita Di dekat sofa itu Setelah melalui hari yang super aneh Francisca tuh bangun di pagi hari Dan dia itu nemuin dekorasi lilin yang romantis Di atas sofanya Juga ada kukis Ada bunga juga Francisca kira Itu tuh kejutan romantis dari pacarnya Dia udah seneng banget kan Padahal cowoknya bingung Dia aja baru dateng Dan dia ambilkan tuh kukisnya satu Eh pas mau ngambil lagi Sofanya tuh geser Sofa itu tuh marah Karena itu tuh kejutan yang udah dia siapin Khusus untuk Francisca Sementara polisi yang ngelakuin penyelidikan Nemuin kalo Frederico mantannya si Francisca tuh Emang orangnya aneh Bahkan ditemuin ada satu boneka santet Yang ditempelin fotonya Francisca Makanya si Francisca itu jadi dipanggil polisi lagi kan nih Buat lanjut dimintain keterangan Pacarnya si Francisca ditinggal sendirian Masih di rumahnya Dia tuh lagi-lagi nyiapin makanan Pake oven kan Lagi-lagi keliatan si Sofa nunjukin pandangan cemburu Dia tuh gak suka Cowok ini tuh udah ngeraisin ke anehan Makanya dia tuh nengok-nengok terus Eh bener aja guys Sofa yang cemburu itu ngeluarin besi tajamnya lagi Dan pacar barunya Francisca itu dibikin terjepit sampai terluka Pas pacarnya ngabarin kalo dia itu terluka Francisca tuh langsung gercep ulang Dia juga ngebawa si polisi kan Buat jaga-jaga pacarnya itu udah luka parah Dan dia ngasih tau kan Kalo itu semua Karena Sofanya hidup Ya tapi mana ada yang percaya Apalagi si pak polisi nih Dia pikir Mana mungkin sih ada sofa tapi hidup Setelah kejadian itu Pacarnya si Francisca akhirnya pulang ke rumahnya sendiri kan Dia udah gak mau di rumahnya Francisca Karena takut sama Sofa psikopat Eh pas dia haus dan mau ngambil minum Cowok ini tuh ngedenger ada yang ngetok-ngetok jendelanya Jadi dia cek kan Ternyata itu tuh Sofa tadi Malah nyusulin dia sampai ke rumah Jendelanya langsung buru-buru mau dia tutup Tapi enggak keburu mau kabur juga gak bisa Karena kakinya itu terluka Ya akhirnya pacar barunya si Francisca Yang kita sebut saja Budi Dihabisin guys sama si Sofa ini Dan Sofa psikopat itu tuh iblis guys Dia tuh jahat banget Dia narikin jiwa korban-korbannya Untuk masuk ke dalam sofanya itu Balik lagi ke Francisca yang lagi sendirian di rumah Dia tuh ngelamun pas tengah malam Gara-gara mimpi buruk Eh tiba-tiba aja dia tuh ngedenger Ada suara Dan biasa sih tokoh-tokoh di film horror tuh selalu deh Malah dicek tuh gelap-gelapan Dan Francisca ngeliat sofa barunya itu Ngegeser sendirikan Dia langsung teriak ketakutan Francisca langsung kabur keluar Dan nilpon bestinya nih Si Maxi buat dateng kesitu Setelah Maxi datang Mereka tuh ngecek sofa itu lagi kan Tapi sofanya ya diam doang Jadi mereka tuh pikir Mungkin tadi Francisca tuh salah liat Ya tetep aja Francisca yang takut pengen nginep di rumahnya Maxi aja lah Dan tanpa mereka sadari itu Si sofanya udah ngeliatin mereka guys Dari balkon atas Baru deh pas paginya Francisca pulang Dan dia tuh lihat sofanya emang gak gerak sama sekali Dia mulai tenang dan kebetulan dia tuh dipanggil lagi Buat ngasih keterangan di kantor polisi Eh di depan rumah Francisca malah digangguin sama tetangganya yang emang genit Bahkan dia tuh pasang kamera buat ngintipin si Francisca ini Ya tapi tetangga genit ini tuh gak sadar Kalau sofa psikopat itu tuh ngeliat semuanya Marah kan tuh Udah deh si tetangga langsung dihabisi sama sofa psikopat itu guys Malam harinya Maxi yang khawatir sama keadaan Francisca Akhirnya ngedatengin rumah sahabatnya itu kan Si Francisca belum pulang Tapi Maxi malah ngeliat sofa itu ternyata beneran bisa gerak Dan lagi ngeberesin tubuh si cowok tetangga tadi Yang udah gak bernyawa Ngeliat itu Maxi tuh langsung mundur-mundur mau kabur Eh tapi dia tuh malah nginjek jepitan jemuran Gaya sofa psikopat itu nengok Dan Maxi langsung dikejar Maxi cuma bisa sembunyi di kamar mandi Tapi sofanya tuh berusaha ngebuka pintu kan Gak ada pilihan lain Maxi akhirnya loncat lewat jendela Dan nyemplung masuk ke tempat sampah Nah ngeliat itu si sofa tuh yakin Kalau Maxi pasti gak selamat Jadi yaudah gak dia kejar lagi Gak lama polisi akhirnya nganterin Francisca pulang ke rumah Francisca bingung karena nemuin kunci mobilnya Maxi di lantai rumahnya Yaudah dia telponkan Dan kedengeran bunyi handphone nya Maxi di tempat sampah Polisi langsung ngecekin tumpukan sampah itu Eh mereka tuh malah nemuin tubuhnya si tetangga genit Polisi bener-bener heran Karena cowok-cowok yang ada di sekitarnya Francisca itu Satu persatu meninggal Dan disitu Francisca ngeliat sofanya beneran hidup dan gerak nih Dia bener-bener takut dan langsung kabur dari situ Karena ngalamin berbagai kejadian aneh Francisca tuh akhirnya nemuin seorang kakek dukun yang punya kemampuan supranatural guys Setelah ditelusurin terungkap kalau sofa itu tuh diciptain ratusan tahun lalu Sama pasangan suami istri yang bisa ilmu sihir Setelah mereka meninggal jiwanya tuh juga masuk ke dalam sofa itu Kebetulan sofanya tuh dibeli sama mantannya Francisca yang emang tertarik nih Sama hal-hal mistis juga kan Dan sofa itu kayak ngehipnoti si mantan Sampai akhirnya tulang belulangnya si mantan tuh jadi bagian dari sofanya Dan jiwanya si mantan yang ada di sofa itu jadi terobsesi Masih ngejar-ngejar si Francisca Tapi satu-satunya cara Francisca harus mindahin jiwa-jiwa yang ada di sofa itu ke sebuah kota Ya tapi jiwa-jiwa di sofa itu marah Gak mau Akhirnya Francisca tuh mau ngebakar sofa itu kan Eh tapi berkali-kali dia nyalain kore apinya selalu berhasil dimatiin Sampainya polisi datang dan berhasil mengungkap kalau di dalam sofa itu Ada tulang-tulang mantannya Francisca Cewek ini tuh bener-bener shock dan lari ke kamar mandi Anehnya pas keluar dia tuh kayak baik-baik aja seolah gak terjadi apa-apa Sehebatnya nih si Maxi juga selamat Ternyata baru sadar setelah pingsan di tong sampah Francisca senang tapi dari cermin Kelihatan dia tuh kayak tersenyum licik Setelahnya semua orang mengira teror sofa kematian itu sudah selesaikan Francisca juga ngundang si pak polisi sebagai rasa terima kasih Karena udah nyelesain kasus sofa itu Eh ternyata si Francisca tuh udah naruh racun di minuman pak polisi Jadi ternyata di dalam sofa kematian itu ada jiwa pasangan suami istri penyihir Yang nyiptain sofanya kan Mereka marah karena kemarin sofanya tuh dirusak Dan tubuh Francisca ternyata udah diambil alih sama si istri penyihir Yang akhirnya berhasil juga minden jiwa suaminya dari sofa itu Ke tubuh si pak polisi Sampai akhirnya pasangan suami istri penyihir itu berhasil ngambil alih Dan jadi tinggal di tubuh yang baru Yaitu tubuhnya si pak polisi dan Francisca Nah di akhir film kelihatan kalau bekas sofa itu masih bisa gerak guys Karena selain pasangan suami istri penyihir Masih ada juga jiwa-jiwa lainnya yang terjebak di dalam sofa Yang mungkin aja nyari kesempatan buat pindah Dan ngambil alih tubuh manusia Anyway film pun tamat Ya itu tadi guys cerita mengenai killer sofa Coba deh kalian cek sofa kalian masing-masing dirumah Siapa tau hidup ya kan Oke guys terima kasih sudah menonton video ini Semoga kalian suka dengan videonya Seperti biasa jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Dan see you on my next video Bye bye Terima kasih sudah menonton